Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atas 4 terdakwa akan menjalani sidang putusan eksepsi pembacaan putusan setelah akan segera dibacakan di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Cambi. Dalam hal tersebut, pihak terdakwa optimis eksepsi diterima. Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atas 4 terdakwa yakni Edo selaku Rio Dusun atau Kepala Desa Cilodang, Nana Kaur Perencanaan Pembangunan. Jujun, Kaur Keuangan dan Bambang Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019 akan menjalani sidang eksepsi dengan agenda pembacaan putusan Senin 20 Juni 2022 di Persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Cambi. Di persidangan sebelumnya, dalam dakwaan adanya kekeliruan caksa penuntut umum dalam menerapkan permendagri yang belum diubah dan sudah tidak berlaku. Di mana permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Sementara aturan tersebut sudah diganti dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Sinar Toba Lubis, tim penasehat terdakwa Edo mengatakan pihaknya berkeyakinan bahwa negara ini merupakan negara hukum yang tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bisa menuntut seseorang dengan hukum yang tidak berlaku. Dengar di persidangan, majelis masih memperkimbangkan untuk mengambil satu putusan selat yang akan dilakukan senar depan berkaitan dengan eksepsi yang dibantikan. Dalam dakwaan, empat terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa turab dan raina setahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran 519 juta rupiah. Dari audit yang dilakukan oleh BPKP diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 320 juta rupiah. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 Junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kedua pasal 3 Junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.